dari 16 hingga 19 Desember. Badan Kepegawai Negara atau BKN memberikan waktu 3 hari masa sanggah bagi para calon pegawai negeri sipil yang tidak lolos seleksi administrasi untuk mengajukan keberatan. Masa sanggah akan dibuka pasca pendaftaran selesai 16 Desember. Hasil sanggahan akan diumumkan 26 Desember. Usai seleksi administrasi, Panitia akan menggelar seleksi kompetensi dasar Februari tahun 2020. Jadi ini berbeda dengan sebelumnya. Kami ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan JPNS sehingga proses masa sanggah dan pengumuman sanggah ini dibuat. Ini sudah sama persis dengan apa yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi ada masa sanggahnya, ada komplainnya. Seleksi calon pegawai negeri sipil akan kembali dibuka 11 November hingga 24 November dengan total 152 ribu formasi jabatan. Formasi jabatan tersebut antara lain tenaga pendidikan 63 ribu formasi, tenaga kesehatan 31 ribu 700 formasi, dan teknis fungsional 23 ribu 600 formasi. Mereka akan ditempatkan di 68 kementerian lembaga dan 462 pemerintah daerah. Sementara, Kemenpan RB akan bekerja sama dengan 18 perguruan tinggi negeri dalam pembuatan soal seleksi CPNS 2019 mulai dari Universitas Indonesia hingga Universitas Cendrawasi, Papua. Soal akan dijaga ketat dan dipastikan tidak bocor karena telah dienkripsi dan menjadi tanggung jawab Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN.